Permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak ataupun PKP yang tadinya harus repot-repot datang ke kantor pajak dengan segala lampirannya Nanti bisa dilakukan dari kantor masing-masing ataupun dari rumah, jadi sangat lebih mudah ya Oke selamat datang teman-teman di channelku, terima kasih sudah buka video ini Kembali di video kali ini adalah tutorial kortex ya Di video kali ini akan aku sharingkan bagaimana cara untuk mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak PKP secara gampang Tanpa harus repot-repot mondar mandir ke KPP Oke tentunya teman-teman saya informasikan bahwa yang disampaikan dalam video ini ya Dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang terbaru dan juga proses pengembangan sistem yang dilakukan oleh DJP Disclaimer juga bahwa video foto ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber tujuannya untuk mengudahkan penjelasan Khususnya ini saya ambil langsung dari webnya DJP ya Oke kita lanjutkan teman-teman langkahnya adalah Yang pertama silahkan langsung masuk ke aplikasi kortex ya Menggunakan NPPP dan juga password orang pribadi Jadi menggunakan NPPP dan password orang pribadi Silahkan login Kemudian nanti teman-teman langsung masuk ke tampilan seperti ini ya Dan teman-teman silahkan pilih perannya yang atas ini ya Kita pilih ya Kita mewakili diri sendiri yang akun pertama ataupun mewakili perusahaan Oke ya silahkan dipilih Nah kebanyakan kan mewakili perusahaan maka pilih yang bawah ya Dan kemudian teman-teman pun bisa cek di bagian ini ya Status pengusaha kena pajaknya belum dicentang alias ini belum PKP Nah disini akan kita coba ajukan untuk menjadi PKP Caranya sangat mudah tapi sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini Oke untuk langkahnya kita buka di menu portal ya Kemudian kita pilih yang pengukuhan PKP Ini kita klik Dan kemudian nanti tampilannya seperti ini Ini adalah formulir yang harus kita isi Formulirnya pun tidak seribet yang sekarang atau yang dulu ya Yang banyak sekali yang harus kita isi ini hanya beberapa saja ya Oke silahkan diisi ya Kemudian nanti kalau teman-teman itu diwakili Teman-teman harus isi disini ya ID wakil atau yang menerima kuasa Silahkan masukkan disini Tapi kalau dikerjakan sendiri ya langsung aja ini tidak perlu diisi ya Oke silahkan scroll lagi ke bawah Kemudian di bawah silahkan diisi ya Isian-rinsian ini silahkan pilih Status kepemilikan tempat usahanya Sewa atau milik sendiri ya Kemudian untuk omset tahunannya silahkan ya Yang paling gampang omset tahun terakhir aja lah Silahkan setahunya itu berapa Kemudian nanti saat mau memungut PPN itu mau mulai tanggal berapa ya Oke silahkan masukkan disini Dan juga alamat status PPN utama silahkan Ini yang akan menjadi alamat PKP nya ya Silahkan dimasukkan ya Ini biasanya terisi otomatis Tapi teman-teman bisa silahkan diarahkan ke yang teman-teman mau dimana Kemudian centang dua yang di bawah dan klik kirim Dan setelah itu teman-teman langsung bisa menerima bukti permohonannya Teman-teman tinggal klik saja Unduh bukti tanda terima Kemudian tampilannya seperti ini ya BPS maaf seperti ini Jadi teman-teman tanpa harus ke kantor pajak bisa mendapatkan BPS nya ya Oke lebih mudah, lebih irit, lebih gampang ya Oke masih lanjut teman-teman ya Jadi setelah itu teman-teman nanti ada proses ya KPP akan melakukan dua hal Yaitu penelitian kantor ataupun penelitian lapangan Ini bisa salah satu, bisa dua-duanya Penelitian kantor ini biasanya sih yang paling utama ya Kemudian bisa dilanjut dengan penelitian lapangan Ada juga yang tidak Ada juga yang kadang-kadang yang cuma video call ya Kemudian diminta lihat kantornya seperti apa Seperti itulah, kurang lebih seperti itu ya Oke kemudian nanti ada jangka waktu 10 hari Tapi biasanya kalau permohonan PKP sekarang itu cepat ya Biasanya di bawah satu minggu juga sudah disetujui Oke setelah itu teman-teman nanti setelah disetujui ya Teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau surat ya Suratnya teman-teman bisa cek disini Di bagian surat ini, kemudian teman-teman disini Contohnya ini disini ada ya pengukuhan PKP Surat pengukuhan PKP ini teman-teman langsung klik saja untuk melihat suratnya ya Nah ini contohnya seperti ini Seperti yang biasa ya surat pengukuhan pengusaha kena pajak ya Tapi kalau untuk tampilan sih bisa saja nanti berubah Tapi intinya adalah ini SPP-KP-nya seperti ini ya Oke seperti itu adalah caranya untuk mengajukannya Tetapi mungkin ada juga kalau yang memang syarat administratifnya belum terpenuhi ya Bisa saja juga ditolak Kalau ditolak nanti akan mendapatkan surat seperti ini Tapi biasanya jarang ya Yang tidak mengajukan saja bisa dikukuhkan sebagai PKP Apalagi yang mengajukan itu biasanya sih lebih mudah untuk disetujui ya Oke jadi caranya seperti itu teman-teman ya Jadi teman-teman nanti lakukan ya Melalui aplikasi Cortex seperti yang barusan aku jelaskan ya Silahkan diputar ulang aja video ini untuk yang masih bingung atau belum paham Atau boleh langsung bertanya di kolom komentar Nanti akan aku coba jawab pertanyaannya Termasuk mungkin teman-teman ada yang punya cara yang lain Ingin sharing juga boleh Tulis saja ya di kolom komentar agar bermanfaat Untuk teman-teman wajib bacak yang lain Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial Yang akan aku seringkan di channelku ini Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya Dan juga share video ini Sampai jumpa di videoku selanjutnya Terima kasih